KPU ingatkan pembersihan APK, tanggung jawab peserta pemilu. Masa tenang, bawah seluas padai politik uang dan sisir media sosial. Kunjungan wisatawan di Madiun meningkat saat pelibur panjang akhir pekan. Halo apa kabar pemirsa, saya Suwanti menyapa Anda dalam Kilas Tusan Tarasian edisi 7-12 Februari dan inilah informasi selengkapnya. Selama masa tenang pemilu pada 11-13 Februari, alat peragak kampanye atau APK tidak boleh lagi hadir di ruang publik. Pihak KPU pun mengingatkan bahwa pembersihan APK menjadi tanggung jawab dari peserta pemilu. Komisi Pemilihan Umum KPU mengingatkan pembersihan alat peragak kampanye APK di ruang publik merupakan tanggung jawab dari masing-masing peserta pemilihan umum pemilu. Ketua KPU Jawa Timur Hayrul Anam di Surabaya menjelaskan, tahapan pemilu 2024 mulai pukul 00.00 waktu Indonesia Barat hari ini tanggal 11 hingga 13 Februari mendatang telah memasuki masa tenang. Selama masa tenang peserta pemilu dilarang berkampanye dalam bentuk apapun untuk memberi kesempatan pemilih melakukan perenungan siapa yang akan dipilih. Oleh karena itu APK yang sebelumnya selama masa kampanye pemilu didirikan di ruang publik harus dibersihkan. Jadi hari ini kita mulai, jadi bisa sampai besok, bisa sampai lusa, bisa sampai tanggal 13. Jadi kita targetnya sebelum tanggal 14 mudah-mudahan seluruh alat peragak kampanye sudah bersih total. Meski pembersihan APK menjadi tanggung jawab bagi setiap peserta pemilu, namun KPU bersama Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, beserta pemangku kepentingan terkait termasuk Polisi Satuan Pamung Peraja Satpol PP dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga kelurahan maupun desa berkewajiban mengaturnya. Pada prinsipnya, tidak ada sanksi bagi peserta pemilu yang tidak melakukan pembersihan APK dari ruang publik selama masa tenang. Bahkan peserta pemilu yang APK-nya dibersihkan oleh petugas dipersilakan untuk mengambilnya di kantor Bawaslu atau Satpol PP setempat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Masih dalam masa tenang pemilu, pemirsa Bawaslu memantau secara ketat potensi pelanggaran, khususnya mengenai politik uang dan kampanye di media sosial, sebelum pemungutan suara pada 14 Februari mendatang. Bawaslu terus memantau sejumlah pelanggaran selama masa tenang pemilu 2024, khususnya terkait praktik politik uang menggunakan dompet digital serta kampanye di media sosial. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan pentingnya sinergi antara Bawaslu dan pusat pelaporan serta analisis terkait keuangan PPATK dalam mengawasi penggunaan dompet digital. Hal ini dijelaskan dalam konferensi pers di kantor Bawaslu RI Jakarta minggu 11 Februari. Kalau terjadi hal demikian, pastikan melalui rekening itu. Namun sekarang belum ya, belum terinformasikan kepada kami. Kemudian juga uang digital ini boleh apa tidak? Tidak boleh. Uang digital tidak boleh. Misalnya kasih money, e-money terus itu tidak boleh, tidak diperkenankan. Kemudian pengawasannya tentu akan melibatkan teman-teman PPATK dan juga polisian. Anggota Bawaslu, Loli Suhenti, turut mengingatkan tentang sanksi pidana bagi pelaku politik uang sesuai dengan pasal 523 ayat 2, dengan pidana penjara mencapai hingga 4 tahun dan denda maksimal Rp48 juta. Guna memastikan kepatuhan, Bawaslu juga melakukan patroli siber 24 jam untuk memantau akun media sosial yang terdaftar di KPU dengan tujuan mengidentifikasi dan menindak pelanggaran. Kalau masih ada, maka dia nanti masuk dalam penanganan pelanggaran. Yang kedua, untuk media sosial yang itu akunnya personal, maka menjadi kewajiban bagi Bawaslu untuk mencermati kalau terdapat pelanggaran pasal 280 yang isinya menghasut, memfitnah, mengadu domba, menganjurkan atau melakukan kekerasan, maka itu menjadi alasan juga bagi Bawaslu untuk melakukan take down bersama Kominfo dan platform media sosial. Bawaslu mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak melakukan aktivitas kampanye selama masa tenang. Periode ini merupakan waktu bagi publik untuk merenungkan pilihan terbaik mereka pada hari pemungutan suara 14 Februari mendatang. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, Setian Kaharfiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa libur panjang di akhir pekan kemarin ternyata berdampak baik bagi pelaku wisata di Madiun, Jawa Timur. Tercatat jumlah wisatawan yang berkunjung ke sejumlah lokasi wisata air buatan meningkat 30 persen. Libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan libur Isro Mi'roj, Cuti Bersama, serta Tahun Baru Imlek, membuat sejumlah lokasi wisata, utamanya wisata air buatan di Kabupaten Madiun, mengalami peningkatan hingga 30 persen dibanding akhir pekan biasa. Data dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Disparpora, Kabupaten Madiun, total dari tiga lokasi wisata air sejak Kamis 8 Februari hingga Minggu pagi 11 Februari telah dibanjiri lebih dari 20 ribu pengunjung. Tiga lokasi wisata ini yakni wisata Umbul yang merupakan BUMD Kabupaten Madiun, Waterboom Nusantara Edu Park, dan Waduk Widas. Kasih pengembangan destinasi wisata Disparpora, Kabupaten Madiun, Hartoyo, mengatakan peningkatan yang signifikan terjadi di wisata air. Meski diakuinya ada peningkatan di daerah wisata lain, namun angka kunjungan tidak terlalu besar. Ada peningkatan 30 persen. Dari lipun mulai hamil berapa di tanggal? 8. Berapa Pak? Normalnya berapa sih? Ini kalau untuk Nusantara Edu Park, mulai hari pertama itu jumlah pengundung 200, 200, 600, 300-an ke atas. Mungkin untuk saat-saat ini ya, ini Kabupaten Madiun itu malah yang berdominan itu wisata air. Pengelola salah satu lokasi wisata buatan di Madiun, Faisal Hermawan, mengatakan, sejak Sabtu kemarin pihaknya memberikan hiburan yang berbeda di tempatnya. Mulai dari Barongsai, Shenlong atau Naga, hingga pertunjukan sulap. Hal ini dilakukan untuk mendongkerak pengunjung. Pertama, bagaimana orang di luar Madiun, kota-kota lain, itu bisa masuk ke Madiun dulu. Nah, dengan sukuan uniknya, ya ini kebetulan bareng dengan Imlek ya, untuk libur panjang. Jadi kita kemas sedemikian mungkin, jadi biar menjadi tontonan. Dan kebetulan ikut juga berpartisipasi Duta Wisata Jawa Timur untuk hari ini. Tontonannya apa Pak? Ada Barongsai. Saat ini pihak Disparpora Kabupaten Madiun terus berupaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Madiun. Salah satu strategi yang dilakukan dengan menggandeng pelaku usaha wisata swasta untuk melakukan inovasi dan pembinaan SDM, mengingat banyaknya desa wisata yang mati suri karena minimnya inovasi. Dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Itulah kabar yang kami hadirkan untuk siang hari ini. Gilas Nusantara kembali malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Simak juga informasi menarik lainnya melalui laman antarajus.com, Youtube antara TV Indonesia, serta akun media sosial kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.